Intro Raut bahagia dan gembira terlihat saat warga kecamatan sepaku pulang dari istana Ibu Kota Nusantara lusai mengikuti upacara bendera perayaan HUT RI ke-79. Terlihat seluruh warga yang mengikuti upacara bendera di istana membawa pulang dua bundel tas berwarna merah. Bingkisan ini adalah hadiah dari istana bagi para peserta dan warga yang mengikuti upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-79. Terlihat ada banyak bingkisan berupa baju kaos khas Ibu Kota Nusantara, makanan, minuman, payung, dan baju adat Jawa. Warga juga senang melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang begitu megah dan sejuk saat berada di dalam saat mengikuti upacara. Sempat lihat apa aja disana tadi Ibu? Sudah sempat jalan-jalan kemana tadi disana? Oh jalan-jalan enggak sih, cuma lihat acara. Oh gitu. Semua ngikutin acara yang ada. Eh Ibu, itu apanya Ibu yang didapat tadi itu? Bingkisan, ada makanan, ada sopener. Alhamdulillah sih bagus untuk acaranya, alhamdulillah, sempurna. Yang terbaik lah pastinya untuk Indonesia, semakin maju. Disana lumayan meriah, dan suasananya memang terlihat. Suasana baru, juga udara disana kan lebih segar. Saya di Blok D, di Blok D, tempat yang pas di depan lurusnya penghina. Oh. Nah, bagaimana tadi melihat situasi Ibu Kota Nusantara disana? Mantap Pak, mantap sekali. Sungguh mantap gitu. Semua, apa, disana itu banyak pohon pokoknya masih. Harapannya sih, semoga IKN terus berkembang, maju, dan segera cepat selesai. Warga juga berharap perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, juga berimbas pada perkembangan ekonomi bagi warga di kecamatan Sepaku. Dari Ibu Kota Nusantara, Ardi Wiria, Ainyus, melaporkan.